Merebaknya pemberitaan terkait permintaan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk Kementerian Hak Asasi Manusia, Komisi 13 DPR meminta Kementerian Hak Asasi Manusia mempertimbangkan kembali, ditinjau dari distribusi tugas dan fungsi Kementerian HAM serta kemampuan APBN. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan permintaan tambahan anggaran ini harus dikaji secara mendalam dan menyeluruh untuk memastikan anggaran Kementerian HAM dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Lebih kepada koordinasi, bagaimana tugas Pak Natalus Pigai mengkoordinasikan semua Kementerian, UMN, Badan, Lembaga untuk kemudian perspektif HAM benar-benar menjadi spirit dari pemerintahan ini. Itu tugas utama dari Pak Menteri HAM ya. Yang kedua bagaimana citra HAM kita terkait dengan indikator. Bagaimana kita memperbaiki itu? Gimana letak selama ini ke miss-nya, ke keliruan? Anggota Komisi 13 DPR Hari lainnya Melati mengatakan, selain melihat kemampuan APBN, Kementerian HAM harus mampu membuat program prioritas yang terukur, jangan sampai anggaran 20 triliun rupiah yang diajukan ini mubazir. Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah prioritas. Karena kalau pengajuan 20T itu tidak realistis dan tidak prioritas itu sama saja mubazir gitu ya. Yuk kita dukung Kementerian ini karena ini adalah mitra kami, tapi sesuai dengan fungsi kami sebagai legasi, budgeting, dan pengawasan. Dan Kementerian juga harus bisa memfokuskan apa sih menjadi prioritas.